Intro Warga sekitar mulai ramai mendatangi rumah duka di desa Blitar Muka, kecamatan Sidang Klinik Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Istri dan anak almarhum sudah menunggu jenazah tiba dari Palembang sedari pagi setelah mendapat informasi korban Indra meninggal dunia. Bahkan ibu mertua Indra yang tengah mengalami struk tampak duduk di atas tempat tidur dan ditemani oleh pihak keluarga. Terlihat juga Kapolra Sebulinggau AKBP Hajat Mabru Bujangga sudah berada di rumah duka dan bergabung bersama warga di depan rumah duka. Menunggu jenazah tiba, bahkan terlihat juga banyaknya anggota kepolisian mengatur jalan lintas curup linggau yang berada di depan rumah duka. Kades Blitar Muka, Bauni mengatakan, almarhum merupakan tulang punggung keluarga yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap aren untuk gula merah, dan dikenal ramah, baik dan tidak memiliki masalah di lingkungan desa Blitar Muka. Bahkan almarhum dikenal aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat. Bauni mengharapkan agar setelah kejadian ini, pihak kepolisian dapat terus membantu dan bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga almarhum, terutama untuk anak-anak almarhum yang ditinggalkan berjumlah tiga orang. Karena yang mencari nafkah selama ini adalah almarhum Indra. Raja Ria Silampar TV melaporkan. Terima kasih kerana menonton!